Pemirsa George Ronald Konjol, Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Tiga Doberai dalam deklarasi pemilu damai hari Jumat siang di gereja Martin Lutar, Temunabuan Kabupaten Sorong Selatan. Dirinya berharap pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Ia menyatakan untuk melaksanakan pemilu 2024 dan mensukseskan pesta demokrasi di wilayah hukum adat, dirinya bekerjasama dengan TNI, Polri, serta elemen masyarakat untuk mendukung suksesnya pemilihan di Sorong Selatan. Selain mensukseskan pemilihan 2024, juga dapat mencegah serta menangkal berbagai ujaran kebencian, hoaks, paham, radikalisme, dan mendukung sinergitas dan solidaritas TNI, Polri, pemerintah daerah, toko agama, serta masyarakat agar tercipta keamanan yang lebih kondusif. Kegiatan deklarasi pemilu damai turut hadir Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya, Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan, Kapolres Kabupaten Sorong Selatan, Dandim 1807, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Ketua Kerukunan yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Oleh berbagai elemen masyarakat, adapun isi deklarasi tersebut, menyatakan kami di walaanat Papua Mediatikidogera bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sorong Selatan menyatakan siap menjaga keutuhan negara kesetuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Nasa 1945. menyatakan kepada masyarakat Kabupaten Sorong Selatan untuk tidak melakukan penyebaran ujian kebencian, hoax-hoax, serta isu saran, intoleransi, dan radikalisme agama, serta dapat memanfaatkan berbagai sarana media sosial dan sarana publik, lainnya secara kerdas dan bertanggung jawab. Mendukung sinergitas dan solidaritas ini, pemerintah daerah, Tokoh Agama, dan elemen masyarakat, demi terkipatnya keamanan yang kondusif di Kabupaten Sorong Selatan, serta tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku. Darmawan CWM Channel